Danis ini dia punya ciri khas tersendiri sehingga mudah dikenali Oh Danis yang pintar ngomong itu ya Oh Danis yang dia itu kalau ngomong itu gak bisa pelan gitu ya Oh Danis yang ngomongnya cepat itu kan Nah dia itu punya ciri khas tersendiri sehingga orang itu mudah mengenali Danis Oh Danis yang suka sibuk itu ya Oh Danis yang bales chatnya lama itu ya Ya Danis ini sangat cakep dalam mengatur orang ya guys ya Entah kenapa dia itu punya wibawah yang dimana siapa aja yang kena ajakan dia itu Atau seruan dia itu kayak gak bisa nolak gitu loh Karena wibawahnya itulah ya Karena tembakan gue buat yang namanya Danis ini dia bisa membaca karakteristik seseorang Lalu menyesuaikan kesepadaan intelektual terhadap lawan bicaranya guys Misalnya kita ketemu si Danis ini ketemu orang tua ya Wah dia bawain orang tua suka misalnya politik Kalau orang dia ketemu kayak bapak-bapak, om-om Oh Danis bawain masalah obrolan tentang bisnis Sehingga bisa relate sama orang yang diajak ngomong Kalau dia ketemu anak